Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Seri A merupakan panggung utama Juventus dan dua klub asal kota Milan, Inter Milan serta Ace Milan. Ketiga tim itu merupakan klub yang mendominasi Italia setiap tahunnya, dan banyak pemain hebat tentunya yang pernah tampil di klub tersebut. Dari banyaknya pemain yang pernah memperkuat tiga klub tersebut, nyatanya ada beberapa pemain yang pernah bermain di Juventus, Inter Milan, dan Ace Milan. Nah kali ini Tidur di Hutan mau membahas 10 pemain yang pernah membela Juventus, Inter Milan, dan Ace Milan. Yuk mari kita bahas, ceky bro. Yang pertama ada Giuseppe Meazza. Awalnya pemain ini mengawali karir di Inter Milan sejak akademi, dan tercatat telah menjalani 348 pertandingan di seri A selama 13 tahun. Setelah itu dia bergabung ke Ace Milan selama dua musim pada tahun 1940, hingga akhirnya dia berseragam Juventus pada musim 1942-1943. Giuseppe Meazza kemudian kembali ke Inter Milan sebagai pelatih sekaligus pemain setelah menjalani 17 penampilan di seri A pada musim 1946-1947. Yang kedua ada Enrico Candiani. Sama halnya dengan Giuseppe Meazza, Enrico Candiani juga lama berseragam Inter Milan, yakni dalam kurun tahun 1937-1947. Di musim berikutnya, pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut bergabung dengan Juventus, dan mencetak 15 gol dalam 35 pertandingan di seri A. Enrico Candiani kemudian bergabung ke Ace Milan pada musim 1949-1950, dan berhasil mencatatkan 8 gol dalam 22 penampilan. Ia memutuskan pensiun sebagai pemain pada tahun 1952. Yang ketiga ada Aldo Serena. Dia berseragam Inter Milan pada musim 1978-1985, dan hanya mencetak 11 gol dalam 51 pertandingan, padahal posisinya merupakan penyerang. Sempat dipinjamkan ke Ace Milan musim 1982-1983. Dia berhasil mencetak 8 gol dari 20 pertandingan di seri A. Akhirnya pada musim 1985-1986, Aldo Serena dijual ke Juventus, dan berhasil mencetak 21 gol dalam 51 penampilan selama 2 musim. Kemudian Inter Milan kembali mendatangkannya di musim 1987-1988, dan Aldo Serena tampil impresif dengan mencetak 45 gol dalam 114 penampilan. Musim 1991-1992, Aldo Serena kembali berseragam AC-9, dan memutuskan untuk pensiun di klub tersebut pada tahun 1993. Yang keempat ada Roberto Baggio. Dia merasakan punca karirnya sebagai pemain ketika memperkuat Juventus periode 1990-1995, karena berhasil meraih penghargaan Ballon d'Or pada tahun 1993. Setelah merasakan era keemasan, dia bergabung ke Ace Milan selama 2 musim, dan performanya tentu tidak sebagus sebelumnya. Pada tahun 1998, Roberto Baggio sempat memperkuat Inter Milan juga selama 2 musim, dan mencetak 11 gol dalam 42 pertandingan seri A. Lalu pada tahun 2004, dia memutuskan untuk pensiun sebagai pemain di Brescia. Yang kelima ada Edgar David. Sebelum sukses bersama Juventus pada periode 1997-2004, Edgar David sebelumnya merupakan pemain AC-9 pada musim 1996-1997. Pria asal Belanda tersebut merupakan salah satu gelandang bertahan terbaik di masanya, dan sempat memperkuat beberapa klub besar seperti Barcelona dan Ayak Amsterdam. Selain itu, dia juga sempat bergabung bersama Inter Milan pada musim 2004-2005, dan hanya menjalani 14 pertandingan seri A. Edgar David menutup karirnya sebagai pemain di klub Inggris, Barnett, pada tahun 2014 yang lalu. Yang ke-6 adalah Christian Fieri. Dia merupakan pemain yang dikenal ketika dia berseragam Inter Milan, karena berhasil mencetak 104 gol dalam 143 pertandingan seri A pada tahun 1999-2005. Sebelum bersama Il Neirazuri, dia pernah memperkuat Juventus pada musim 1996-1997. Setelah sukses bersama Inter Milan, Christian Fieri kemudian pergi ke rival sekota, yakni AC-9, dan telah menjalani 8 pertandingan seri A pada musim 2005-2006. Yang ke-7 adalah Patrick Fiera. Dia merupakan kapten Arsenal saat meraih gelar Invincible pada tahun 2003-2004 di Premier League. Namun pada musim 1995-1996, dia merupakan pemain AC-9 sebelum dibawa Arsene Wenger ke Emirates Stadium. Setelah sukses bermain di Inggris, Patrick Fiera memutuskan untuk kembali ke Italia dengan bergabung ke Juventus pada tahun 2005. Namun dia hanya semusim berseragam Juventus, karena di tahun berikutnya Inter Milan membawa pemain tersebut dengan biaya sekitar 9 juta euro. Yang ke-8 adalah Zlatan Ibrahimovic. Dia merupakan salah satu pemain yang sukses baik ketika berseragam Juventus, Inter Milan, dan AC-9. Bahkan hingga saat ini, pemain berusia 39 tahun itu masih memperkuat AC-9 hingga musim 2020-2021 berakhir. Bersama tiga klub itu, Zlatan Ibrahimovic telah mencetak lebih dari 100 gol di seri A. Bahkan penyerang asal Sweden tersebut menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak masing-masing 50 gol di AC-9 dan Inter-9. Yang ke-9 ada Andrea Pirlo. Pelatih Juventus tersebut juga pernah memperkuat AC-9, Inter-9, dan Juventus, tentunya sebagai pemain. Awalnya Pirlo bergabung ke Inter-9 pada periode 1998-2001. Namun tidak tampil begitu baik karena hanya menjalani 21 pertandingan saja. Kemudian pada 2001, AC-9 menebusnya dan berhasil menjadi salah satu jenderal ini tengah terbaik saat itu. Setelah bersama AC-9 selama 10 tahun, Andrea Pirlo memutuskan untuk bergabung dengan Juventus pada tahun 2011. Yang ke-10 ada Leonardo Bonucci. Pemain terakhir yang pernah berseragam ketiga tim tersebut adalah Leonardo Bonucci. Ketika berseragam Inter Milan, dia hanya memainkan satu pertandingan saja di seri A. Tetapi ketika bergabung dengan Juventus, Leonardo Bonucci menjadi salah satu back terbaik dunia dan merahinam gelar juara seri A secara beruntun. Pada musim 2017-2018, dia sempat berseragam AC-9. Meskipun di musim berikutnya, Leonardo Bonucci kembali memperkuat Juventus. Nah, itulah tadi 10 pemain yang pernah membela Juventus, Inter Milan, dan AC-9. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.